Hai petualang ilmu, pernahkah kamu membayangkan ada aturan aneh dan unik di dunia? Di video kali ini, kita akan mempelajari beberapa aturan aneh dan unik yang berlaku di berbagai penjuru dunia. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel kami, agar kami dapat terus menghadirkan video pembelajaran menarik untuk kalian semua. Sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih. Setiap negara memiliki latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Hal ini bisa membentuk aturan atau hukum yang berlaku di sana. Sebagai contoh di negara Sri Lanka, melakukan foto selfie atau swafoto dengan membelakangi patung Buddha adalah hal ilegal dan pelanggaran. Bahkan jika sudah telanjur mengambil foto, kita terpaksa harus dihapus. Dan jika menolak, kita bisa ditangkap polisi. Di sana, foto dengan patung Buddha hanya diperbolehkan dengan posisi menyamping dengan tubuh menghadap patung. Tidak hanya di Sri Lanka, beberapa negara juga memiliki aturan aneh lain. Berikut adalah beberapa aturan aneh dan unik yang diterapkan oleh suatu negara. Pertama, pelarangan mengunya permen karet di Singapura. Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Singapura melarang penjualan, kepemilikan dan penggunaan permen karet sejak tahun 1992. Di negeri Singa ini, mengunya permen karet adalah ilegal dan dapat dihukum hingga 2 tahun penjara dan denda lebih dari 1 miliar rupiah. Alasan pelarangannya adalah risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan. Pelarangan ini merupakan kepedulian Singapura terhadap produksi limbah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai dan akhirnya terakumulasi. Aturan unik berikutnya adalah pelarangan mengganti bola lampu di Victoria, Australia. Di Australia, terdapat undang-undang, tepatnya hukum Victoria, yang melarang mengganti bola lampu tanpa izin yang sah. Di Victoria, hanya teknisi listrik bersertifikat yang diperbolehkan mengganti bola lampu dan akan kena denda jika melanggarnya. Ketiga, larangan menyiram toilet pada malam hari di Swiss. Di negara netral dan memiliki lingkungan yang indah ini, menyiram toilet di atas jam 10 malam dianggap sebagai polusi suara. Lantas, bagaimana jika di malam hari kita harus ke toilet? Orang-orang yang ingin menghindari hukum ini biasanya akan membiarkan fesis menumpuk sampai pagi hari untuk kemudian disiram. Aturan aneh berikutnya adalah, dilarang memanjat pohon di Osawa, Kanada. Memanjat pohon bukan lagi menjadi hal yang menyenangkan bagi orang-orang di Osawa. Hal ini dikarenakan, di kota tersebut ada undang-undang yang melarang mereka memanjat pohon di taman kota. Salah satu peraturan kota mengatakan, tidak seorang pun boleh mengganggu pohon atau kebagian dari pohon yang terletak di properti kota. Termasuk namun tidak terbatas, pada menempelkan, membubuhkan, atau menempatkan dengan cara apapun benda atau benda apapun pada pohon, atau bagian dari pohon, dan memanjat pohon itu. Kelima, melupakan hari ulang tahun istri bisa berujung di penjara. Kota Samoa di Oceania, melarang penduduknya melupakan hari ulang tahun istri, dan suami harus bertanggung jawab secara adil dan tetap memberi ganti rugi kepada istri jika ia melupakannya. Jika sang istri akhirnya mengeluhkan kesalahan buruk ini kepada polisi, maka sang suami harus mengunjungi penjara dan harus menjawab beberapa pertanyaan. Namun, Samoa Observer, salah satu media terbesar di negara tersebut, telah melakukan penelusuran pada sejumlah undang-undang perihal ada tidaknya aturan melupakan hari ulta istri. Hasilnya, Samoa Observer tidak menemukan adanya referensi terhadap aturan tersebut. Jadi, bener adakah si aturan ini? Aturan aneh yang terakhir adalah, melakukan panggilan internasional dianggap sebagai kejahatan di Korea Utara. Warga negara Korea Utara tidak dapat melakukan panggilan internasional karena dianggap sebagai kejahatan. Menurut laporan, pada tahun 2007, seorang bos pabrik Korea Utara dieksekusi oleh regut tembak di depan 150 ribu orang setelah dituduh melakukan panggilan internasional melalui 13 telepon yang dipasangnya di ruang bawah tanah pabrik. Nah, itulah beberapa aturan aneh dan unik di berbagai negara. Meskipun begitu, ketika kita berkunjung ke berbagai negara, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu budaya dan adat istiadat di negara tersebut. Sikap saling menghormati dan memahami perbedaan budaya adalah sikap yang bijak dan melindungi diri kita dari segala risiko selama kita berada di sana. Lalu, bagaimana dengan negara kita sendiri? Menurut kamu, kira-kira ada nggak aturan aneh di Indonesia? Kalau ada, ketik di kolom komentar ya. Sikap saling menghormati dan menurut kamu, kira-kira ada baiknya.